Intro Niat baiknya Tahun sebelumnya gak pernah kayak gini Enggak, karena berurusan dengan Ustad Karena sama Pak RT nya udah pernah masalah sembako dulu Tahun yang kemarin Jadi saya gak mau berurusan sama Pak RT nya Setelah dapat pengaduan dari beberapa warga Akhirnya saya memutuskan kepada Pak Ustad nya sendiri Mas Untuk yang sembako Idul Fitri Nah Idul Fitri yang kemarin soalnya udah masalah Nah untuk kurban Nah untuk kurban, waktu itu saya dipolsek Udah 4 tahun, untuk kurban saya dipolsek Cilandak Jadi urusannya sama Pak Polisi Nah kali ini saya pengen langsung Ibaratnya kan ada dari teman-teman aku sendiri Yang menyebele Saya pengen tiba-tiba Saya digituin gitu loh Maksudnya itu tidak diterima sapinya Terus kan banyak tuh komentar-komentar Kok sebut-sebut nama Pak Anies Kok sebut-sebut nama Pak Anies kan begitu Saya tidak menyudutkan Pak Anies disini Gak ada kata-kata menyudutkan Pak Anies Karena memang saya juga bertetangga dengan beliau Gitu loh Dan beliau nya ini juga Ibaratnya Di depan rumah saya juga ada Apa tuh? Plang apa? Banner 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 Nah bannernya Pak Anies Jadi maksud saya Apa gak kalau memang Kalau apa gak malu gitu loh ya Si Pak RT nya ini Kan jadi kayak unsur Kenapa sih kok sebut-sebut nama Pak Ganjar Jadi saya bingung Gitu loh Apa karena hanya Ini nya Pak Ganjar Saya kan sering nyanyi di acara Pak Ganjar gitu Jadi saya gak ngerti nih Apa fansnya Pak Anies Apa-apa Saya gak ngerti Kok tiba-tiba Cara menyikapi saya seperti itu Ada rencana mau ketemu gak Sama Pak RT Tadi Pak Ustadz nya bilang sama ART saya Bilangnya begini Pagi ini kita tunggu ya Di masjid Kamu sampaikan sama bos kamu Penting Maksud saya kok gak sopan banget ya Harusnya kan tanya kira-kira Ada jadwal gak Maksud saya pagi kan kerja Saya gak bukan pengangguran Pak Apa ada waktu gak bisa ketemu Makanya saya langsung jawab Karate saya Kamu bilang dari ibu Ketemunya di lurahan aja Karena saya niatnya mau lapor ke lurahan aja Berarti sejauh ini sapinya Iya gimana Sapinya diangkut sama temen-temen aku Mas Sudah Sudah Niatnya itu Mas Kenapa Karena kan Kan kita tidak pernah bersembelai disana Sebelumnya di Polsek Nah Kita rencananya ada temen-temen aku yang memberikan lahan Tapi Tidak mengurangi daging satu pun Kita mau kasih semua ke warga lebak bulu setengah-tengah aku Rencananya seperti itu Nah tapi mereka tuh tiba-tiba ambil aja Kita gak butuh daging sapi Kita warga tidak butuh daging sapi Daging kita sudah banyak Nanti akan banyak daging Tidak menggunakan ya Pak 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 sini Pak Bapak kan yang ini sini Tidaknya ceritain Pak Iya sini Pak Pak Topan Ini agak ini ya Iya iya Jadi kalau ngomong Bentar di... Ya mundaran ya mundaran Iya sini Pak gimana Sini Pak Topan Gimana pada waktu Sapinya itu mau dibawa Tapi kan gak ngomong kalau itu orang Pak Ganjar Nah gak ngomong Nah ini yang penting diluruskan Nah terus saya bilang Ini kalau berhubungan kita gak bisa Pak Boleh gak saya minta tolong Minta batin diangkatin Sapinya rame-rame Nah Pak Etennya jawab Gak mau Dia bilang Gak bisa Duh bawa aja sendiri Kata dia Terus saya ngepon Mas Ngi kan Mas gimana Mas Dari jalan keluar nih Seperti mereka mau dibantuin Kasih uang aja kali ya Jadi mau Yaudah Saya ngobrol lagi Sebelumnya saya gak tau Kalau itu Pak RT nya Nah saya bilang Pak yaudah gini ini Pak Saya minta tolong saya lagi Tolong dibantu Angkatin sapi itu Nanti saya kasih uang Buat ngerikan ngeri payah Bapak lah Udah batu-batu ngangkat Nah terus dia bilang Wah gak mau Ini harga diri Gak ada dia 100 juta pun Dia gak mau Ini versinya Bapak 100 juta pun gak mau Tapi kalau yang denger dari Enggy Versinya Enggy Jangankan dikasih serat Apa Jangan Enggak kamu Serat Kamu yang bener Kamu kemarin semalam gak ngomong gitu 100 juta Kalau mau dibantu Bayar 100 juta Jadi yang bener yang mana Itu gak ada umur kayak gitu Saya gak bisa gitu ya Video kamu ada di video ibu loh disini Kamu yang bikin malu saya kamu Yang bener yang ngomong Jadi yang bener yang mana Itu caksinya ada Mas Nadi Ada dua orang itu Jadi antara Kalau kamu Antara dua versi Pokoknya dia nyebut 100 juta Entah 100 juta suruh bayar Entah 100 juta Dia yang nolak gitu loh Gak mau bantuin Jadi intinya ketika dia ngomong seperti itu Kan intinya Kita kan maunya toleransi bantulah Berarti kan gak mau dibantu Gak mau membantu Terus ngomongnya apa Warga tidak sapi Warga tidak butuh sapi Nah kalau itu Gak ada obrolan gisip-gisip Kalau warga gak butuh sapi Ngobrannya sama Mbak Ros Oh ngomongnya sama Mbak Ros Satu lagi ada ART sayang Oke Ngomongnya yang Gimana Puyenggi Nah kalau yang masalah sapi Kita tunggu Mana voice note Pertama voice note katanya Sama Mbak Ros Warga Warga sini Tidak kekurangan daging sapi Sapinya diambil aja Kalau Kita tidak butuh sapi Kalau jam 7 tidak diambil Kita lepasin sapinya Gitu Tapi ini Maksudnya Niat baik kan Gak selalu dipandang baik gitu Mami melihatnya Gimana sih Dengan kejadian ini gitu Ya semoga Tidak ada RT yang kayak gitu ya mas Ini kan Kita kan tinggal disini Kan pasti ada RT Ada RW Semoga kita bisa Rukun tetangga Rukun warga Kita bisa ber Apa Ber Kerukunan antar warga itu diterapkan Jangan cuma namanya doang RT Gitu Jangan sampai Kitanya jadi tidak punya tenggang rasa Jangan sampai kitanya tidak punya toleransi Antara sesama Karena kan yang mau didengar siapa RT Iya dong Ketua RT yang kita dengar Kalau ketua RT nya Nyuruh kita tidak usah membantu Bagaimana Sedangkan kita ini Indonesia menerapkan tenggang rasa Dan toleransi antar sesama Gitu Kan berarti tandanya kita Diajarin tidak boleh bertoleransi Seperti itu Ya jangan sampai Pak RT nya kayak gitu lagi Sampai Pak RT nya bilang Bilang sama bos kamu ya Sampai kayak begitu Kan berarti kan ke saya Gitu loh Emang Pak RT gak bisa ngomong sendiri ya mas saya Pak RT merintah-merintah saya Untuk datang ke masjid saya Kerja pak Kalau bapak mau ketemu sama saya Ketemu di kelurahan aja Berarti akan ketemu di kelurahan ya Mi Akan ketemu di kelurahan Saya akan ke kelurahan Kan kebetulan hari ini Saya mau ke kakak saya dulu Di rumah sakit Pondok Indah Habis itu kan malam saya ngejuri Saya nanti mungkin suruh ponakan saya Mas Inggil Untuk ke kelurahan Untuk ngomongin masalah ini Biar dipertemukan Kok enak saya mau dipanggil-panggil Pak RT Memang Pak RT siapa panggil-panggil saya Ya kan Terima kasih Terima kasih